Naik Heli, Menteri Susi Puji Astuti dan jajaran pemerintah setempat memantau kawasan terlanda bencana di wilayah Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Di antaranya desa-desa yang masih tergenang, juga titik-titik longsor. Tak hanya kondisi terkini, rombongan juga menelusuri pula hulu serta penyebab bencana terjadi. Hasilnya, dari udara tampak jelas. Banyak hutan gundul akibat penebangan liar. Juga kerusakan alam dampak pembukaan lahan untuk jadi sawah, kebun palawija, dan permukiman. Menteri Susi dan tim KKP mendokumentasikan seluruh hasil pantauan kondisi yang cukup mengenaskan di kampung halamannya ini. Bukan untuk menyimpannya sendiri. Sembari memberikan bantuan dan berdiskusi rabu sore, Susi Puji Astuti menyerahkan foto dan rekaman video ke pemerintah setempat. Bencana dan kerusakan alam memang menjadi perhatian Susi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. Terutama karena Pangandaran merupakan wilayah pesisir. Harapannya, investigasi bisa jadi lahan evaluasi, pembenahan, dan pencegahan bencana ke depan. Dan saya pikir juga pola masyarakat bercocok tanam apa, nanti Pak Bupati harus kasih pembinaan. Terusnya di atas harus tanaman keras, kalau di bukit seperti itu tanaman lunak, ya longsor. Dan kelihatannya banyak pembabatan lutan lindung di atas, gitu. Lalu rumah-rumah juga sawah sudah nyampe ke puncak-puncak bukit. Dari temuan awal ini, pemerintah daerah akan segera mengevaluasinya. Bupati mengaku kaget dan tak menyangka kerusakan sudah semasif ini. Kota produksi yang 50 tahun minimal, itu bagus sekali. Saya ada saluran kecil membelakutan itu, itu bagus sekali. Sekarang sudah nggak ada. Tapi semua itu, paling hebat tanaman sengon, paling hebat tanaman sengon hanya 4 tahun. Kedepannya, pengawasan akan diperketat. Pemerintah juga akan gencarkan sosialisasi tanaman-tanaman yang bersahabat untuk jadi komoditas tanam serta dampak alih fungsi lahan. Yopi Andreas melaporkan untuk NET.